Patofisiologi terjadinya kacar monyet. Satu, masuknya virus ke dalam tubuh. Cacar monyet, disebabkan oleh virus monkeypox, anggota keluarga orthopox virus yang juga termasuk virus variola penyebab cacar, vaksinia, dan glopox. Penularan virus ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubun, lesi kulit, hewan teringfeksi. Pato bahan yang terkontaminasi virus seperti pakaian atau permukaan, virus ini juga bisa masuk melalui saluran pernafasan atau mukosa mata, hidung, atau mulut. Duan replikasi virus dan penyebaran awal. Setelah memasuki tubuh, virus bereplikasi di tempat masuk biasanya kulit, mukosa mulut, atau saluran pernafasan, dari sana, virus akan menyebar melalui sistem linfatik menuju kelanjar getah bening dalam kelanjar getah bening. Virus mengalami replikasi lebih lanjut, menyebabkan viremia kehadiran virus dalam darah primer yang membawa virus ke organ-organ lain. Tiga penyebaran sistemik. Setelah mencapai viremia primer, virus menyebar ke seluruh tubuh melalui darah dan menyerang organ-organ target, terutama kulit dan sistem linfatik. Pada tahap ini, pasien mungkin mengalami gejala prodromal seperti demang, sakit kepala, pembesaran kelanjar getah bening. Ladan malais umum, blinfadenopathy pembengkakan kelanjar getah bening adalah salah satu gejala khas kacar monyet yang membedakannya dari cacar biasa. Empat, replikasi virus di kulit. Pada kulit, virus mereplikasi dirinya di lapisan epidermis, menyebabkan lesi pustular khas kacar monyet. Lesi dimulai sebagai makula bintik merah datar, lalu berkembang menjadi papula bintik merah terangkat, vesikel benjolan berisi kairan. Terus tula benjolan berisi nanai, dan akhirnya mengeras menjadi keropan sebelum menghilang. Lesi kulit ini biasanya berkembang secara sinkran, artinya semua lesi berkembang pada tahapan yang sama, secara bersamaan. Lima, respon imun tubuh. Seiring dengan perkembangan infeksi, sistem kekebalan tubuh mulai merespon dengan memproduksi antibody dan sel T spesifik virus. Respon imun yang efektif sangat penting untuk menghentikan replikasi virus dan membatasi penyebaran lebih lanjut. Pada pasien dengan sistem kekebalan yang baik, infeksi ini biasanya terbatas dan sembuh dengan sendirinya dalam 2-4 minggu. Enam, resolusi dan komplikasi. Pada banyak pasien, infeksi kacar monyet sembuh tanpa komplikasi yang serius, namun, pada beberapa kasus, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah, komplikasi dapat terjadi, seperti infeksi bakteri sekunder pada kulit, pneumonia, sepsis, atau infeksi mata, yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Tujuh, potensi sekulai. Setelah sembuh, bekas lesi kulit dapat meninggalkan jaringan parut yang bertahan lama. Namun, komplikasi jangka panjang lainnya jarang terjadi, kecuali jika ada komplikasi selama VES aktif infeksi. Patofisiologi ini menjelaskan, bagaimana virus monkeypox memasuki tubuh, menyebar melalui sistem limfetik dan darah, menyebabkan lesi kulit yang khas, dan bagaimana tubuh merespon melalui sistem kekebalan.